Rema hari ini, Yusua 1 ayat 11 Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Tuhan berkata, tahun 2020 kemuliaan Tuhan yang sangat kuat dan sangat pekat akan sungguh-sungguh dia nyatakan atas bangsa kita dan atas setiap anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Kita semua pasti sudah mendengar banyak kesaksian yang tidak lasim dan masif sekali yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Mulai dari mencijad keuangan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Banyak anak-anak kecil juga yang hari-hari ini mendapat penglihatan dan pesan Tuhan akan kedatangannya yang tidak lama lagi. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat pilihannya di akhir zaman ini? Firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1a berkata, Meskipun Tuhan memerintahkan kita untuk bangkit dan bergerak menjadi terang, bukan berarti kita boleh serampangan saja dalam melangkah. Kita perlu terlebih dahulu duduk diam dalam hadirat Tuhan, mendengar instruksinya secara spesifik supaya kita bisa melangkah dengan tepat dan berhasil mengambil alih tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan atas hidup kita seperti yang dialami Yosua. Yosua berhasil mengambil alih tanah perjanjian karena ia mendengar instruksi Tuhan yang jelas. Setelah mendapatkan mandat untuk mulai bergerak menuju tanah perjanjian, Yosua mulai melakukan langkah demi langkah yang luar biasa dalam ketepatan. Instruksinya adalah dalam tiga hari ke depan, ia dan pasukannya harus menyeberangi sungai Yordan, bukan besok atau lima hari lagi. Ketaatan menjalankan instruksi membuatnya berhasil menduduki tanah kanaan yang berlimpah susuk dan madu. Kini, jangan lagi berjalan dengan keputusan sendiri, tetapi kita benar-benar harus naik level untuk melangkah dengan instruksi yang jelas dari Tuhan. Ketika kita melangkah dalam instruksi Tuhan, jaminan Tuhan dan tuntunan ilahi akan ada atas kita. Sehingga mandat untuk membebaskan bangsa bukanlah perkara yang sulit atau mustahil. Bangkit dan jadilah terang, berjalanlah senantiasa dalam instruksi Tuhan. Maka janji Tuhan dalam Yesaya 60 pasti dikenapi atas hidup kita, keluarga, kota, bahkan bangsa kita tercinta, Indonesia. Menurut Anda, apa rahasia untuk Anda bisa mengambil alih tanah perjanjian? Bagaimana caranya kita bisa mendapat instruksi yang jelas dari Tuhan? Sudahkah Anda berjalan dalam instruksi Tuhan? Apa yang Anda alami setelah Anda berjalan dalam instruksi Tuhan? Bapak, terima kasih atas mandat untuk membebaskan bangsa yang Engkau percayakan pada kami. Terima kasih juga untuk instruksi demi instruksi yang jelas, yang Engkau nyatakan atas kami. Mulai hari ini kami tidak mau lagi melangkah sendiri. Kami mau taat untuk melangkah dalam instruksi yang Engkau berikan. Kami percaya ketika kami melangkah dalam instruksimu, mujizat pasti terjadi. Yesaya 60 pasti dikenapi. Kami bangkit jadi terang dan namamu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Supaya berhasil mengambil alih tanah perjanjian, kita perlu mendapatkan instruksi yang jelas dari Tuhan.